Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini Akan kita uraikan Tajwid surah Asyam Ayat 11 sampai dengan ayat 15 A'udhu binlahi minasyaytonirrojim Kazzabat samudu bitawah Kazzabat Perhatikan di atas hurbeza ada tanda tajdid Maka membacanya harus ditekan Kemudian Bac Huruf tadi sukun Maka harus keluar hames Samudu matobi'i Sebab wawadidomah Panjangnya 1 alif atau 2 harokat Bito'u wah Ini adalah Mad asli atau matobi'i Sebab ada fathah berdiri Dan alif di fathah Idhim ba'atha ashqoha Idhim ba' Ini nama hukumnya adalah Iqlab Sebab nun sukun bertemu dengan huruf Ba' Biasanya tandanya ada huruf Mim kecil di atas Huruf Nunnya Ashqoha Mad Asli Fa'kola lahum Rasulullah Hina Kota Allah Wasuqyaha Fa'kola Matobi'i Lahum Ro Idhar syafawi Sebab Mim sukun bertemu dengan huruf Ro Ro'nya dibaca Tabkhim atau tebal Sebab berharokat fathah Rosu Mantobi'i Waudidomah Lullahi Tabkhim atau tebal Sebab Belafat Allah Didahului oleh Dommah Na Mantobi'i Kotallahi Tabkhim Sebab Belafat Allah Didahului oleh Fathah Wasuk Kolkola Sugro Sebab Huruf Kof Sukun asli Yah Hamad Asli Fa'kazabuhu Fa'koruha Fa'kazabuhu Mantobi'i Fa'koruha Mantobi'i Fadam Dama Idhar syafawi Sebab Mim sukun bertemu dengan huruf Dal Alay Huruf Lin Sebab dia disukun oleh Fathah Him Ro Idhar syafawi Mim sukun bertemu dengan huruf Ro Ro Dibaca Tabkhim Rob Bu Hum Bi'i Ikhfa Syafawi Sebab Mim sukun bertemu dengan huruf Ba Bidham Bi'i Iklab Sebab Nusukun bertemu dengan huruf Ba Bi'i Him Fa Idhar Syafawi Sebab Mim sukun bertemu dengan huruf Fa Fa'kazabuhu Wa Ha Mad Asli Atau Mad Tabi'i Wa La Ya Khufu Uq Bah Wa La Mant Tabi'i Ya Khufu Mant Tabi'i Uq Kul 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 Sugro Bah Mad Asli Atau Mant Tabi'i Demikianlah Wari yang singkat Tajwid Surah Asyam Ayat 11 Sampai Dengan Ayat 15 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh